Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Miftahibabi rahmatillah Adada ma fi ilmi Allah Salatan wa salaman daimain Bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu bihalana futuhal arifin Watufaqihuna bihafiddin Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumat malam Sabtu Bisa duduk kembali Di Majlis Ar-Rawdoh Solo Sehah wal Afiyah Saya pakai tambahan solo Biar yang lagi nonton Di Youtube Dan platform media sosial yang lain Nggak nanya-nanya lagi Sebetulnya Majlis Ar-Rawdoh Itu ada di Di mana Mudah-mudahan Saya dan Antum Kita semua bisa istiqamah Terus Hadir Majlis Ilmu Dimanapun Majlis itu berada Sampai nanti Akhir hayat kita Husnul Khatimah Amin Allahumma Amin Sejatinya Malam ini Saya mau mulai baca kitab I-Doh Asrar Ulu Mil Muqar Rabin Tapi saya pending Sampai dua pekan lagi InsyaAllah Jumat depan maulid Jumat berikutnya Baru akan mulai InsyaAllah Baca kitab I-Doh Asrar Ulu Mil Muqar Rabin Malam ini Saya mau jelaskan Satu tema Untuk membekali diri saya sendiri Dan Antum semuanya Dalam berdakwah Dan juga Menyampaikan kebaikan Serta Kalau punya cita-cita Jangan Tidak pedi Ya jangan tidak Pedi Jangan sampai kita itu Tidak percaya diri Jangan sampai kita itu Minder Jangan sampai Min Minder Jangan sampai Semangatnya Melemah Ya jangan sampai Semangatnya Melemah Harus Terus Bersemangat Terus Kalau orang bilang Gasnya Stabil Dan tubuhnya Itu tampak Bertenaga Ya tampak Bertenaga Karena Ruhnya Ya ruh yang memang Selalu dalam kondisi Prima untuk Memperjuangkan Cita-cita Nah caranya bagaimana Insyaallah Kita bahas Dalam waktu Kurang lebih 45 sampai 50 Mungkin lebih Menit Wallahu A'lam Mudah-mudahan Barokah Pertanyaan pertama Cukup Dijawab Dalam hati Masing-masing Nanti saya Akan mewakili Hati antum Menjawabnya Pertanyaan pertama Apa Yang paling Sering Menghambat Langkah kita Ketika Kita Mau Melakukan Sesuatu Ketika Kita Mau Ya Berbuat Sesuatu Ketika Kita Itu Mau Ya Punya Harapan Berharap Cita-cita Kemudian Punya Keinginan Yang paling Paling Menghambat Itu apa Contoh Mau Menyebrang Kali Pengen Berada Di Seberang Kali Ini ada Satu sungai Di Seberang Itu Ada Sesuatu Entah Itu Pohon Yang Buahnya Nikmat Atau Di Seberang Sana Ada Calon Suami Atau Calon Istri Lengkap Dengan Penghulu Yang Siap Menikahkan Itu kan Semua Ada Di Seberang Sungai Itu Harapannya Hanya 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 Saja Kebetulan Sungainya Tidak Ada Jembatannya Kemudian Arusnya Deras Arusnya Deras Dan Tidak Ada Kapal Yang Menyebrangkannya Pertanyaan Saya Semangatnya Meningkat Atau Menurun Meningkat Atau Menurun Menurun Berhenti Sejenak Berhenti Sejenak Apa Yang Membuatnya Berhenti Kenyataan Di Depan Mata Jadi Kenyataan Yang Dilihat Oleh Mata Yang Didengar Oleh Telinga Kenyataan Saat Ini Itulah Yang Justru Seringkali Menghambat Langkah Kita Untuk Mencapai Sesuatu Yang Ada Di Depan Sana Betul Betul Contoh Coba Disini Yang Masih Jumblu Angkat Tangan Angkat 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 Masya Allah Ternyata Banyak Ini Jumbluan Jumblu Di Belakang Angkat 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 Masya Allah Gegap Gempita Jumlahnya Lebih Banyak Ternyata Masya Allah Nah Pertanyaan Kira-kira Jumbluan Dan Jumbluwati Udah Pengen Nikah Belum Yang disini Jangan Malu-malu Sudah Pengen Nikah Belum Kok Jawabnya Enggak Keras Udah Pengen Nikah Belum Yang Jawab Yang ada Di layar Monitor Rumah Masing-masing Sudah Sudah Ya Pertanyaan Berikutnya Kenapa Kok gak Nikah-nikah Jawabannya Ya tadi Itu Kenyataan Di depan Mata Duit Belum Cukup Ya Mungkin Ada Seribu Rupiah Ada Lima Ribu Ada Sepuluh Ribu Ada Seratus Ribu Ada Satu Juta Selalu Ada kalimat Uang Belum Cukup Betul Ya Uang Belum Cukup Ada Lagi Yang Ngomong Jodohnya Belum Ada Itu Membuat Malaikat Geleng-geleng Lalu Udah Jelas Jumloan Segini Banyak Kok Kata Jumlo Wati Di Belakang Jodohnya Belum Ada Udah Jelas Disini Jumloan Banyak Di Belakang Jumlo Wati Banyak Kok Masih Mengatakan Jumlo Wati Jodohnya Belum Ada Kata Jumloan Begitu Jadi Sebetulnya Jodohnya Sudah Ada Belum Sudah Cuman Gak Mau Ngam Ngambil Kan Begitu Ya Gak Mau Ngam Ngambil Kenyataan Di depan Mata Itu Seringkali Menghambat Apalagi Kena Penyakit Namanya Gak Pede Kalau Dia Ganteng Apa Saya Layak Untuknya Ya Allah Ini Model Model Gak Cetok Apa Saya Layak Untuknya Ini Gak Punya Rasa Percaya Diri Yang Diciptakan Sama Allah Ta'ala Itu Pasti Kita Layak Untuk Yang Lain Ya Layak Yang Mending Pedi Percaya Di Diri Kenyataan Depan Mata Inilah Yang Seringkali Menghambat Langkah Kita Sekitar Kita Niki Boleh Kasih Contoh Lagi Ya Tadi Kalau Contohnya Nikah Kan Cepat Mikirnya Ya Pengen Pindah Dari Rumah Ngontrak Jadi Beli Rumah Sendiri Dari Ngontrak Menjadi Beli Rumah Sendiri Yang Seringkali Terjadi Beli Atau Wacana Beli Atau Wacana Wacana Bedanya Wacana Sama Mimpi Itu Apa Beda Bahasa Yang Satu Bahasanya Agak Keren Wacana Yang Satu Mimpi Kali Lebih Gaul Yang Satu Gaul Yang Satu Bahasa Sedikit Terpelajar Elit Wacana Hanya Sekedar Wacana Kenapa Kamu Bilang Beli Rumah Wacana Jawabannya Lagi Lawang Gaji Saya Satu Bulan Buat Makan Aja Enggak Cukup Masak Mau Beli Rumah Bayar Kontrak Aja Enggak Enggak Genep Seringkali Bolong Seringkali Telat Masak Saya Mau Beli Rumah Kenyataan Depan mata Laki-laki Menghambat Manusia Untuk Berani Bercita-cita Berani Berkeinginan Bahkan Berani Mengejar Keinginannya Betul 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 Maka Jadi orang Buta Dan Tuli Itu Lebih Bagus Daripada Yang Melek Model Begini Paham Tak Makanya Orang Sepuroni Pun Kau Kata Orang Gila Karena Orang Gila Tidak Bisa Menilai Kenyataan Di depan Mata Maka Fokusnya Pada Keinginan Saja Betul Karena Akalnya Udah Dicabut Hilang Akal Akalnya Dicabut Dia Tidak Melihat Kenyataan Di depan Mata Yang Kelihatan Apa Hanya Keinginannya Bener Makanya Orang Gila Kalau Mau Nyeberang Tidak Melihat Kenyataannya Ada Base Lewat Tidak Pernah Base Lewat Itu Belum Gila Jadi Kalau Masih bisa Melihat Base Lewat Motor Lewat Ya Kendaraan Lewat Itu Berarti Masih Setengah Gila Belum Gila Beneran Yang Gila Beneran Itu Akalnya Dicabut Ya Seperti Apa Misalnya Kucing Kucing Kan Tidak Punya Akal Tidak Berakal Dalam arti Seperti Manusia Makanya Orang Yang Akalnya Dicabut Mau Nyeberang Dia Tidak Nanya Jalannya Sepi Atau Rame Enggak Yang Penting Saya Mau Nyeberang Nyeberang Rata-rata Orang Gila Itu Ketabrak Atau Selamet Menurut Data Statistik Yang Kita Temukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Orang Gila Itu Selamet Atau Enggak Selamet Yang Ketabrak Siapa Yang Masih Pakai Akal Masih Mikir Wadabes Maju Mundur Maju Mundur Maju Mundur Ternyata Salah Perhitungan Mestinya Mundur Dia Nekat Maju Nanggung Akhirnya Ketabrak Enggak Sampai Ada lagi Yang Begegek Berdiri Enggak Nyebrang Kenapa Dalannya Rame Bis Enggak Mandek Mandek Motor Mobil Rame Aku Takut Akhirnya Enggak Maju Kenapa Enggak Maju Takut Ketabrak Melihat Kenyataan Di depan Mata Nah Inilah Yang Menghambat Kita Yang Menghambat Kita Untuk Berani Bercita-cita Berani Berkeinginan Berani Menggapai Tujuan Dan Harapan Maka Pelajaran Pada Malam Hari Ini Adalah Jangan Sampai Kenyataan Yang Di depan Mata Membuat Kamu Melupakan Kalau Kamu Punya Tuhan Yang Maha Kuasa Nih Catat Terus Dibuat Kasih tulisan Gambar Macem-macem Update Status Update Status Kata-kata Bijak Baik Namamu Nanti Dapet Dimana Wah Pokoknya Ada Rahasia Apa tadi Kalimatnya Coba Saya Enggak Apal Jangan Sampai Kenyataan Di depan Mata Membuat Mu Lupa Kalau Kamu Punya Tuhan Yang Maha Maha Kuasa Betul Jadi Yang Maha Kuasa Siapa Allah Yang Maha Bisa Siapa Allah Yang Maha Mampu Siapa Allah Kalau Udah Yang Maha Mampu Allah Yang Maha Bisa Allah Yang Maha Kuasa Allah Terus Kita Pengen Sesuatu Kita Tinggal Ngapain Tinggal Melakukannya Sesuai Cara-caranya Allah Minta Kepada Allah Kemudian Jalan Saja Lakukan Nanti Yang Bereskan Siapa Allah Yang Ngurus Nanti Siapa Allah Yang Nolong Nanti Siapa Allah Karena Kita Ngikuti Petunjuknya Allah Selesai Masalah Case Close Beres Contoh Contoh Ini Tadi Ada Jumbluan Dan Jumbluwati Yang Ngakunya Jodoh Saya Belum Belum Ada Silahkan Nanti Salah Satu Jumbluan Yang Pengen Segera Nikah Ya Praktek Eh Dan Tidik Gak Bopo Nanti Jedengan Di parkiran Setiap Lihat Mbak Pengajian Tanya Mbak Udah Nikah Belum Belum Mau gak Sama Saya Nanti Mbak-Mbak Batin Masya Allah Untuk Kendeng Didik Siapa Tahu Nanti Kamu Ketemu Sama Yang Semisal Wah Ini kok Edani Mirip Aku Akhirnya Bukan lagi Kenalan Besok Nikah Ya Langsung Nikah Gak Pakai Pacaran Langsung Nikah Itu Seringkali Kita Gak Berani Gak Berani Karena Kita Mengukur Diri Kita Gak Melihat Tuhan Kita Karena Kita Ngukur Diri Kita Gak Melihat Allah Makanya Kita Jadi Gak Berani Jalan Tapi Kalau Kita Ngukur Diri Kita Kita Lihat Allah Kenyataan Depan Mata Aku Gak Punya Kenyataan Depan Mata Aku Gak Ganteng Misal Begitu Kenyataan Depan Mata Duitku Gak Cukup Kenyataan Depan Mata Aku Gak Punya Kenalan Kenyataan Depan Mata Kenyataan Depan Mata Karena Tahu Kenyataannya Seperti itu Minta Sama Allah Tapi Aku Punya Tuhan Yang Maha Kuasa Allahumma 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 Dikencengi Oleh Amal Gaspol Amalnya Gaspol Zikir Gaspol Doanya Gaspol Silaturahim Gaspol Birul Waliden Tiba-tiba Kok dia Hasil 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 Orang Nanya Wajahmu Pas-pasan Tapi kok Suamimu Ganteng Banget Kenapa Wiritku Kenceng Masya Allah Iya Wiritku Kenceng Saya Laporan Pemiliknya Dikasih Yang terbaik Darinya Masya Allah Kan Begitu Ini Bukan Teori Ini bukan Teori Maaf Ini bukan Teori Saya Enggak Jualan Teori Saya Enggak Jualan Teori Saya Enggak Ngajarkan Teori Yang Saya Ajarkan Ilmu Pasti Ya Ilmu Pasti Yang Bukan Teori Perlu Diuji Dulu Nanti Berhasilnya Berapa Gagalnya Berapa Kalau Banyak Berhasilnya Layak Itu Kemudian Dipraktekkan Bukan Tapi Ini Ilmu Pasti Kenapa Saya Katakan Ilmu Pasti Karena Ini Ilmu Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Ilmu Dari Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalilnya Ya Alhamdulillah Ini bab Masuk dalil Silahkan Ustadz Fuad Yang membacakannya Karena Beliau Hapal Al-Quran Mudah-mudahan Hapalannya Semakin Kuat Dan Terjaga Amin Dan Suaranya Lebih Merdu Dari Saya Dua Ayat Silahkan A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wa Ith Bawakna Li Ibrahim Makan Al-Bayti Alla Tushrik Bishay'an Wathahir Bayti Yal Taa'ifin Wathahir Bayti Yal Taa'ifin Wal Kha'im Yal Rukk'i Sujud Wa Azzin Finnasi Bilhaj Yaitu Karijalan Wa Ala Kulli Dhamiri Yaitina Min Kulli Fajin Amiq Udah Sampai Gak terasa Kau udah Selesai Ya Ini dua Ayat Di surat Al-Hajj Surat Al-Hajj Ayat Yang ke 26 Dan 27 Ini Ayat Yang menggambarkan Tentang Panggilan Haji Panggilan Haji Saya gak akan membahas Masalah hajinya Tapi yang saya bahas Bagaimana Allah Memerintahkan Di ayat yang ke 27 Wa'adhim Finnasibil Hajj Wa'adhim Finnasibil Hajj Dan serulah manusia Untuk mengerjakan Haji Ini Kalau diterjemahkan Serulah manusia Kita kok Maksudnya Oh boy Serulah manusia Ini yang diperintah Oleh Allah Ta'ala Nabi Ibrahim A.S Siapa yang diperintah Nabi Ibrahim A.S Diperintahnya Dimana Di Mekah Al-Mukarramah Di depan Ka'bah Kapan itu Ketika saat itu Mekah masih sepi Ya Mekah masih Sepi Ka'bahnya Juga baru Selesai Dibangun Dulu Ka'bah itu Sudah ada Kemudian Karena Ada angin Yang cukup Kencang Ka'bah itu Kemudian Hilang Ka'bahnya Hilang Setelah itu Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail A.S Diperintahkan oleh Allah Ta'ala Untuk meninggikannya Kembali Membangun Kembali Yang fondasinya Sudah Sudah ada Nah Setelah itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim A.S Untuk Adhin 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 disitu apa Manggil Ngundang Ya disuruh Ngundang Serulah disitu Artinya undang Semua umat manusia Adhin finnas Panggil umat manusia Untuk haji ke Mekah Pertanyaan saya Saat itu Sudah ada mikrofon Belum Belum Saat itu Sudah ada Whatsapp Belum Belum Sudah ada Facebook Belum Sudah ada Youtube Belum Sudah ada IG Belum Sudah ada Internet Belum Sudah ada Ya Kalau Mundur sedikit Telegram Belum Fax Belum Gak ada Alat komunikasi Yang bisa menyebarkan Informasi dengan Sangat cepat Betul Bahkan Manusianya Sudah ada Banyak Belum Sepi Sepi Mekah Mekah Masih Masih sepi Lantas Bagaimana Allah Perintahkan Nabi Ibrahim Yang diperintah Nabi Ibrahim Panggil semua Manusia Pertanyaan saya Kalau kita Gunakan akal Kira-kira Akal kita Bisa enggak Mencerna Perintah ini Lung Suaranya Paling Kalau teriak Nyampenya Berapa ratus meter Kalau teriak Berapa ratus Meter Bahkan Enggak ada Yang dengar Tapi katanya Allah Subhanahu wa ta'ala Di surat Al-Haj Ayat 27 Tadi Allah menyebutkan Panggil mereka Semua umat manusia Tadi Untuk menunaikan Ibadah Haji Maka Mereka akan Datang Kepadamu Mereka akan Datang Kepadamu Dari mana Dari Semua Tempat Yang Terpencil Ya Dari semua tempat Yang terpencil Akan Ber Berdatangan Ya Di surat Al-Haj Ayat 27 Coba Ustaz Fuad Ambil Al-Quran Tuh Bacakan Terjemahannya Biar saya Enggak Salah Terjemahkan Ya Itu ayat 27 Dan ingatlah Ketika kami Tempatkan Ayat 27 Ayat 27 Dan serulah Manusia Untuk Mengerjakan Haji Niscaya Mereka akan Datang Kepadamu Dengan berjalan Kaki Stop dulu Oke Nomor 1 Janjinya Allah Ta'ala Kalau engkau Wahid Ibrahim A.S. Mau melaksanakan Perintahku ini Panggil Maka mereka Akan datang Mereka akan Datang Datang dengan apa Berjalan Kaki Lanjut Atau Atau Mengendarai Setiap Unta Yang Kurus Mereka Datang Dari Segenap Penjuru Yang Jauh Tuh Pertanyaan Saya Kalau Antum Saat itu Ada Didekat Nabi Ibrahim A.S. Terus Dengar Nabi Ibrahim Mau Manggil Orang Saya Mau undang Orang Untuk Kesini Semua Saya Akan Panggil Orang Untuk Kesini Semua Terus Nabi Ibrahim Berdiri Adhan Ya Dengan Meletakkan Seperti Muadzin Itu Ke kanan Ke kiri Seperti Muadzin Teriak Hei umat manusia Datanglah Kesini Kamu ada Di sampingnya Apa yang akan Kamu katakan Saya Jujur Sudah Jauh Jauh Sekarang Disini Misalnya Di Majlis Ar-Allah Ya Misalnya Gak Pakai Mikrofon Gak Pakai Youtube Gak Pakai Apa-apa Terus Tiba-tiba Ustaz Berdiri Teriak Hei Seluruh Umat Islam Datang Ke Ar-Allah Terus Saya Nanya Ustaz Ngapain Saya akan Panggil Habib Semua Kesini Ngapain Dipanggil Kan Gak Ada Yang Dengar Pasti Mereka Datang Habib Kenapa Saya Dapat Wangsit Mungkin Kita akan Mentertawakan Ustaz Betul Ya Karena Itu layak Ditertawakan Judulnya Dapat Wang Nabi Ibrahim Saat itu pun Adhan Manggil Bukan Adhan Allahu Akbar Untuk panggilan Salat Manggil manusia Semua Diajak haji Dipanggil Karena Nabi Ibrahim Saat itu Percaya Allah Pasti Mampu Memujudkannya Tapi Apakah Nabi Ibrahim Gak nanya Sama Allah Nabi Ibrahim Itu Dikenal Ya Suka Nanya Tentang Caranya Seperti Ketika Nanya Ya Allah Bagaimana Cara Engkau Menghidupkan Yang mati Ya Lu apa Kamu gak Iman Sama aku Wah Ibrahim Oh Iman Ya Allah Cuman Apa Namanya Kalau Saya tahu Caranya Saya lebih Asik Lebih Asik Kalau tahu Caranya Penasaran Pengen ngerti Ilmunya Kayfiyahnya Caranya Pengen ngerti Maka ketika Allah Ta'ala Perintahkan Nabi Ibrahim A.S. Untuk Adhan Memanggil Umat manusia Menaikan Ibadah haji Saat itulah Dikatakan Nabi Ibrahim Yang berkata Fakala Ibrahim Suara 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 Bisa Sampai Mana Suaraku Sampai Mana Bisa Sampai Sampai Mana Maka Dijawab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alaikal Adhanu Wa Alayyal Balag Alaikal Adhan Wa Alayyal Balag Satu Kalimat Ini Kalau Betul-betul Melancap Di hati Kita Kita Gak Akan Takut Punya Cita-cita Apapun Ya Selama Itu Yang Halal Yang Ba Yang Ba Alaykal Adhan Tugasmu Adhan Saya Kan Suruh Kamu Panggil Tugasmu Manggil Gak Usah Nanya Suaramu Sampai Kemana Gak Usah Nanya Caranya Nanti Bagaimana Gak Usah Nanya Itu Nanti Give Piy Terusan Gak Usah Takon Adhanu Panggil Undang Selesai Aku Nanti Yang Menyampaikan Suaramu Keseluruh Umat Manusia Masalah Menyampaikan Suara Urusanku Masalah Mundang Urusanmu Jalankan Urusanmu Kubereskan Urusanku Jadi Hidup Itu Gampang Atau Susah Halo Ini kok Wajah-wajah Tegang Hidup Itu Gampang Atau Susah Gampang Atau Susah Allah Nyuruh Kalian Ngapain Nyuruh Minta Enggak Udu'uni Astajid Lakum Jadi tugas kita Ngapain Minta Cuman Minta Kan ada Ada syarat-syaratnya Minta Kalau mau minta Bagaimana Mau minta Allah katakan Yang penting Jalankan tugasmu Tugasnya apa Suruh sholat Suruh puasa Suruh zakat Yang mampu Suruh haji Haji Amal soleh Tinggalkan maksiat Kerjakan tugasmu Jadi hambaku Menghamba Kepadaku Percaya sama aku Urusanmu aku Yang bereskan Enak atau enggak enak Enak atau enggak enak Nah sementara kita Karena mikir Pengen beres masalah Allahnya kita tinggalkan Sholatnya kita abaikan Bekti semua orang tua Kita remehkan Halal Haram Enggak kita fikirkan Betul atau betul Hasilnya Lancar atau mumet Ya sudah Nah saya enggak mau Hidup saya mumet Dan saya enggak pengen Teman-teman saya Hidupnya mumet Makanya ilmu ini Sebetulnya rahasia Ini kalau semua tahu Hidupnya jadi enak semua Oh ternyata Uribki gampang Ojo kaken Mi Mikir Sementeng Akehono Olehmu Dikir Selesai Saya pengen Ini ya Allah Kenyataannya Saya enggak punya Fulus Enggak punya duit Enggak punya uang Enggak punya ya Allah Tapi saya pengen Ini Ya minta Ya minta Jalankan tugas kita Tugasnya apa Suruh usaha Usaha Ya suruh sholat Sholat Suruh zikir Zikir Suruh sholawat Sholawat Enggak usah nanya-nanya lagi Ya Allah Caranya gimana Enggak usah nanya Pasti beres Pasti Beres Seperti saya Nah ini kan Saya kan uji nyali ya Tanahnya Yang sekarang sudah dibangun Dan masih proses pembangunan Yang dipakai ibu-ibu Yang dipakai ibu-ibu Berapa tahun Saya itu minta Lama kan ya ibu ya Maksudnya minta begini Saya pengen ibu-ibu Pindah di bawah Kasian kalau naik ke atas Betul kan ya Amin ibu-ibu Mudah-mudahan Tanah di belakang Bisa dibeli Amin Giliran yang punya tanah Nawarin Duitnya enggak ada Silahkan dibeli Ya sekian M Udah angkanya Enggak usah saya sebutkan Awakmu kerungu ngelu Ya kerungu Ngelu Itu bukan bagian Bagian dirimu Bukan ya Kerungu Ngelu Nah Saya Belas gak punya uang Untuk beli tanah itu Sama sekali gak punya Uang Beli aja gak punya Apalagi bangun Ya enggak Gak punya Tapi kan saya punya Allah Saya punya Tuhan Saya punya yang menciptakan Tujuh lapis langit Dan tujuh lapis bumi Saya punya yang menciptakan Segala galanya Saya punya yang menciptakan Jagad raya Saya punya yang menciptakan Saya Kenapa saya takut minta Betul ya Kak Jalok dikai Kak Jalok dikai Emangnya saya minta hidup Enggak Dikasih sama Allah Betul Emangnya saya minta Lahir ke planet bumi Enggak Dikasih sama Allah Lahir ke planet bumi Emangnya saya minta oksigen? Enggak Dikasih sama Allah oksigen Emangnya saya minta matahari? Enggak Dikasih sama Allah matahari Emangnya saya minta makanan? Enggak Dikasih sama Allah tertumbuhan Dikasih sama Allah sayuran Dikasih buah-buahan Dikasih hewan yang layak untuk dikonsumsi Allah yang kasih tanpa kita minta Betul? Gak jaluk dikei kok Terus gitu ragu Gak jaluk dikei gak ya Kita gak minta Allah kasih Terus Allahnya perintahkan Jalu Udu'uni Astajib lakum Minta aku jawab Ya pede saya langsung Siap, saya beli Minta waktu 6 bulan untuk perunasannya Tanggal 1 Agustus Menyatakan membeli 7 Agustus harus bayar Uang tanda jadi 6 miliar Waktu itu ya Dalam waktu 6 hari Cari 6 miliar Gak dui dui Gak dui konco wong sukeh Gimana itu? Asik atau gak asik? Teman-teman saya kan Akta ruhum sama seperti saya Al fakiru wal miskinu Saya ini hanya penampilan Ketua yang duit-duit gitu kan ya Penampilan Yang penting penampilan kita Bisa membuat orang kaya Merasa saya lebih kaya dari mereka Kan udah luar biasa Betul kan? Jangan sampai kita ini punya duit Tapi penampilannya Di depan orang yang kaya Kita merasa kita gak punya apa-apa Terus minder Lebih bagus kita gak punya duit Tapi orang kaya yang melihat kita Merasa kita punya duit Itu ada teman saya yang buat status Keren gitu Oh saya share statusnya teman saya Dibacakan ke saya ya Saya gak baca Saya kurang kerjaan Baca-baca status orang Saya gak suka fudul Jadi baca-baca status orang Tapi ada yang bacakan Nibib Yang buat status bagus Apa statusnya? Ya Allah Aku sudah siap jadi orang kaya Ya Allah Aku sudah siap jadi orang kaya Karena setiap orang gak percaya Kalau aku orang miskin Bagus gak itu? Ya Allah Aku sudah siap jadi orang kaya Karena setiap orang gak percaya Kalau aku orang miskin Ini statusnya teman saya ini Boleh dicontoh itu Kalau kita mungkin kewalik statusnya Ya Allah Kenapa aku disangka orang ini Orang apa namanya miskin Padahal aku punya uang Gak dihargain lah Gak direkno lah Mungkin ada yang statusnya semacam itu Ada kan ya? Tapi ini statusnya itu Dia bersyukur gitu Orang kok melihat saya ini punya duit Padahal saya gak punya duit Tadi siap aku jadi uang su Sugih itu Nah ikhwan ini rahimu'aikumullah Saya mau nanya pada antum semuanya Pertanyaan yang sangat sederhana Yang sangat sederhana Dalam waktu enam hari Disuruh cari uang enam miliar Harusnya maju atau mundur Maju atau mundur Itu baru uang tanda jadi ya Saya gak usah bahas Angka sebenarnya Dari apa namanya Harga tanah itu Baru harga tanahnya itu Seribu meter itu Yang digunakan untuk Duduknya ibu-ibu Kita tercinta di belakang sana itu Larang ke linggir Masya Allah V-V-V-V-IP Bener itu Tanah sini sama tanah sana kan Jauh Tanah sana Yang buat beli ini Dikalikan enam Dapet yang sana Coba itu Berarti ibu-ibu itu memang Gak bisa dapet yang murah-murah Memang kita harus memilihkan Kaum wanita saudara-saudara Beri dia tempat yang paling berharga Betul ibu-ibu? Lihat anak bas duit Bab duit Kalo banter Betul Bu Betul Alhamdulillah Berarti sadar Kalo dirinya emang Membutuhkan itu Bu Butuh duit gak? Lo ngaku tau ya Alhamdulillah Monggo diunjuk dulu Sebelum menjawab Urusan enam M Dalam enam hari tadi Alhamdulillah Kalo melihat kenyataan Di depan mata Temen sugeh Gak endue Betul kan ya? Maksudnya kita gak punya investor gitu ya Enggak? Enggak ada Mau utang ke siapa? Loleh usah tiis Utang usah tiis Ya diutangi Ya beliau nanti banting Harga sarungnya dulu Sarung goyor Jual Apa namanya Harga murah Yang penting bisa ngutangi Saya mungkin temennya gitu ya Mau utang Rifki alias Boim Kalo pagi Beliau justru ngatung Bib Buat belanja Pengurusi belanjanya Arroldo kan Beliau yang bagian ke pasar nih Belanja Mau utang ke siapa lagi? Utang ke sana Yang itu kemarin Tepat utang sama saya Gitu kan? Noleh kanan kiri Cari utangan Dano gitu Belum ada yang bisa diutangin Temen saya nih Jual barang Barang ini barang utangan ke apa? Kita anak mobil Tak golek sing diseng lunas Gono gitu ya Ya Kredit syariah semua itu Kredit syariah Syariah Yang bisa buat Operasional Dak Dakwah Gak ada yang bisa dijual Kalo dijual hasilnya Z Zero Gak ada Udah bismillah Deal Deal Nah Enam hari Enam miliar Tapi minta Yang satu miliar Besok Satu hari Harus ada Satu miliar Kalo saya jawab dia Berarti saya waras Pogendeng Ngomong Nanya Waras Pogendeng Ngomong Please Gak apa Memang biasa Nabi Rasul Itu ya biasa Disebut Digila-gilakan Sama Kaumnya yang Gak beriman Kalo jenengan Kan lain Beriman Betul kan ya Tapi kalo disini kan Gila dalam arti yang positif Jadi gila itu Julukan untuk orang-orang hebat Wedan Tenan Betul Biasanya orang-orang hebat Dijuluki Gila Bener kan Gendeng Gendeng Mancen Gendeng Wedan Gila bener Berarti hebat Atau gak hebat Hebat Jadi kalo kamu digila-gilakan Berarti kamu Itu kan fakta ya Faktanya semacam Semacam itu Akhirnya saya bilang Bismillah Siap Besok kita bayar Satu Insyaallah Udah Saya duduk Sama teman-teman saya Yang sama-sama Orang-orang yang yakin Sama Allah Subhanahu Wata'ala Langsung saya buat Tim doa Yang tim doanya juga Belum menjalankan tugas Dengan maksimal Ya makanya Kalo Jumat Malam Sabtu Ini Ustaz Betulnya saya hukum Baca Salawatnya Diperbanyak Karena harusnya Tiap hari sekian Ada yang bolong-bolong Jadi di Jumat Saya kodok di Jumat Begitu ya Nah dia pintar Ngodoknya Ngajak satu Raudah Salawat Munjiah Baca Salawat Munjiah Ada lagi yang Baca Yasin Ada lagi yang Baca ini Tim doa aja Jalan Subhanallah Satu hari Beres Satu M Iya Enam hari Beres yang lima Lima M Sisanya Langsung Kempur Langsung Bangun Harusnya mikir Bayar Atau mikir Bangun Harusnya mikir Bayar Apa mikir Bangun Bayar Apa bangun Pertanyaan saya Beli tanah Untuk dibangun Atau untuk disawang Beli tanah Itu untuk dibangun Atau untuk dilihat Tanya Beli tanah Untuk dibangun Atau dilihat Dibangun Jadi kalau ada tanah Enggak punya duit Enaknya dilihat Atau dibangun Mesti orang berpikir Kenyataannya Duit gak ada Kenyataannya tanah Ada Kenapa kok mikir Kenyataannya Duit gak ada Lihatlah Kenyataan Ada Tanah Ayo bangunan Saya isomu Alhamdulillah Allah kasih dua Toko material Yang mau menghutangi Sampai hari ini Utangnya belum lunas Iya Dan Baik hati Bisa diang Angsur Saya angsur Ini kalau jatuh Hari Sabtu itu Hari paling membahagiakan Karena hari bayar-bayar Hutang Setu soalnya Iya hari Sabtu Ya subhanallah Bangun Setiap bulan Saya harus mengangsur Tanahnya Setiap bulan Nanti Februari itu 7 Februari Harus lunas Perjanjiannya begitu Insyaallah dilunaskan Semuat Amin Bayar bangunan Bayar tukang Bayar angsuran Februari harus lunas Pertanyaan saya Ngeluh apa mumet Harusnya ngeluh mumet Betul ya Nah itulah Kalau kita Enggak punya Tuhan Itulah kalau kita Enggak punya Allah Itulah kalau kita Bergantung kepada Usaha Itulah kalau kita Bergantung kepada Yang namanya Upaya Allah bilang Pada Nabi Ibrahim Tugasmu Tugasku Allah gak punya tugas ya Maksudnya Urusan menyampaikan suara Itu urusan Urusanku Tugasmu Wahi Nofal Bangun Urusan bayar Bagianku Gitu aja kok Repot Kalau mikirnya begitu Enak atau gak enak Enak Jadi kalau Sabtu Saya tinggal ngomong sama Allah Ya Allah Bayar ya Allah Kan gitu Itu saya latih Hati saya Latih Wah setan bisi Nyotoni Rekening null Gak nak duit Setan itu Kenapa diajak Lihat rekening Gak lihat Allah Mesti orang masih ngomong Wah itu ilmunya Bib Nofal Ketinggian Jangan ditiru Kalau kamu yang ngamalkan Gelundung Dilosor Bagi setan modelen lagi nih Yang levelnya setannya lebih tinggi Sok tawaduk pula ya Muji ustadnya Ustadmu itu ilmunya ketinggian Jangan kamu diru Bukan levelmu Bukan makommu Bukan 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 dan lain Sebagainya Nah seringkali kita begitu Lihat saldo Lupa Allah Lihat pesenan Gak ada yang pesen Lupa Allah Kan gitu ya Harusnya bagaimana Lihat saldo Ingat Allah Saldo null Allahumma Bayar ya Allah Kan begitu Semakin minus Semakin ngerayu Allahumma Ya Allah Ya Allah Maka begitu Semakin deket Ke hari pelunasan 7 Februari Ya Maka saya semakin kenceng Nambah ngerayunya Allah Ta'ala Karena itu Dua minggu yang lalu Saya berangkat ke Mekah Kemadi Madinah Laporan ke pusat Walhamdulillah Di pusat Ketemu dekengani Pusat Kok yudelala Gitu loh ya Itu buat saya Falkher Pertanda baik Pertanda apa Baik Masya Allah Kok ya ketemunya disi Disini gitu ya Padahal beliau ya Beberapa kali ke Kerawdoh Ya subhanallah Semangat Pulang semua Semangat Maka saya ngomong Sama teman-teman saya Wanjini panen Saatnya apa Panen Kenapa Karena ikhtiarnya Semakin kita tingkatkan Berarti tinggal Metik Hasil Oh Jokak Kian Mikir Tugasmu jalankan Sing ngepel Ngepel Sing nyapu Nyapu Sing ngosek Ngosek Makanya saya hanya marah Ke teman-teman saya Yang tugas nyapu Gak nyapu Nanti Allah marah Sama kamu Kenapa Dikai tugas enteng Nyapu Kok gak dilakoni Kan begitu Masuk gak Masuk ya Kita ini kasih tugas enteng Sholat gak dilakoni Tambah ruwet Gule al fulus duit Fulus duit Fulus duit Sholat Kamu kerja-kerja Tapi sholat Jalankan tugas itu Beres Beres Gak mungkin gak Beres Ya gak mungkin gak beres Ini kok wajah tegang Semua kenapa nih Karena ceritanya Belum finish ya Belum finish Kurang berapa Gitu ya Kurang berapa Gak banyak kurangnya Hanya 4,1 M Itu hutang tanahnya Ya Hutang materialnya Alhamdulillah Baru 200 juta Jadi totalnya 4,3 3,3 M Kemudian Dana talangannya Untuk bayar yang dulu 6 M Itu hanya 3,3 M Dah Jadi hutangnya Hanya totalnya 7,3 M Gitu aja kok Repot Saya tampak orang stres Atau orang yang bahagia Bahagia Dan nyenangkan Nyawang aku kok stres Kenapa Kan begitu Santai Terus yang urgen gimana Urgennya Nah itu 7 Februari Hutang harus Lunas Kurang berapa Untuk itu Hanya kurang 4,1 M Anggap saja Saya bulatkan Kurang 4 mil Miliar 7 Februari 4 mil Miliar Berarti Desember Januari Kalau dibagi Kalau dibagi Tiap bulan Harus ada 2 mil Miliar Kenyataannya Gak ada aset bisa dijual Gak punya piutang Adanya hutang Kemudian Jual buku Sama susu Sama susu Kemarin tambah Tak Dum Betul kan ya Jumat yang lalu Justru saya Bagi Yang Jumat ini Kita jual paket Satu buku Plus dua susu Harga 300 ribu Saya share Sudah dimana-mana Yang kemarin itu Kita sudah Bagi-bagi hadiah Yang nilainya Sekitar 200 juta Dum Kan gitu ya Nah terus Peripun Beb nanti itu 4 M nya Dari mana Lalu tuh tugasku 4 M itu Bukan tugas saya Bukan tugas kamu Bukan tugas kita Itu urusannya Allah Subhanahu Wata'ala Allah yang akan Bereskan Jalankan tugasmu Kasih informasi Siapa ingin Ya waro-waro Kasih temenmu Siapa yang mau ikut Andel Kamu jualan buku ya Jualan Jualan susu ya Jualan Jualan Masa isin Wah Masa Sekelas Habib Novel Jualan susu Lagus apa Lagus ya Siapa Kadang-kadang kita tuh Terlampauan Ngasih kelas sama diri kita Itu kan kesombongan yang nyata Masa sekelas aku Suruh jadi Kerja jualan ini Bila nganggur Timbal untuk Jualan tempe Ya lebih baik Jualan tempe Daripada Nganggur Jelas semuanya Nah ini kalau Usaha ini Dijalankan Jual Jual susu Jual yang bisa dijual Apakah cukup duitnya Dihitung matematika Enggak mungkin Cukup Cukup Tapi Allah Subhanahu Sudah ngasih contoh Banyak Mohon maaf Mohon maaf Ini contoh Bu Ponaan saya itu Insya Allah kan Dalam Menit-menit Atau jam-jam Atau Hari melahirkan Ya Istrinya Hibbe itu Figa itu Mau melahirkan Saya mau nanya Sama ibu-ibu Mohon maaf ya Mohon maaf Jalan keluarnya Bayi itu Besar atau kecil Besar atau kecil Nah kalau kepalanya Bayi besar atau kecil Nah kalau bayinya Waktu itu mikir Apa cukup Kalau bayinya Mikir Apa cukup Si Raku Jedul Tukokono Pertanyaan saya Bayinya Akan melanjutkan Perjuangan Atau mundur Teratur Timbang Rekosos Mundur Betul Betul enggak Tapi karena bayi Enggak pakai mikir Pakainya iman Suruh maju Maju Nurut Sama Allah Subhanahu Wata'ala Allah paksa Si embok Mengkos Mengkos Betul ya Wah Sampai teriak Sampai apa Membukakan Jalan Wah akhirnya Berjuang terus Yang tadinya Enggak cukup Jadi apa Bukan lagi cukup Kebesaran Bro Lahir Betul Jadi Jangan kamu Lihat itu Enggak cukup Enggak Nanti Allah Yang akan Mencukupkan Itulah Mana Al-Mughni Ada Asma Allah Al-Mughni Kita kan Setiap hari Suruh baca Asma Al-Husna Direnungkan Maklanya Ya Ghani Ya Mughni Jangan cuman Baca Ya Ghani Ya Ghani Ya Ghani Ya Ghani Wiritnya Biar apa Biar sugi Kurang pas Kamu Ya Ghani Itu kamu Sadar Allah Maha Kaya Lah kok Sampai titik Itu saja Berarti kamu Baru menyadari Allah Maha Kaya Kamu belum Minta dikayakan Makanya gak Sugih-sugih Hawamu Ya Ghani Ya Ghani Ya Ghani Entai-entai Aneh Ya Mughni Tolong Cukup Ya Allah Kan begitu Kalau mandek Baca Ya Ghani Ya Ghani Ya Ghani Malekajab Ancen Emang Lanjutkan Ya Mughni Yang Maha Mencukupkan Nanti cukup Gini Gini Ilmu Larang Jarang-jarang Saya keluarkan Mahal Insya Allah Insya Allah Pulang dari sini Jenengan Mesem KP semangat Besok langsung Membabi buta Cari rumah Barangku Mumet Bayare Jangan pakai Mumet Bayare Artinya punya Semangat Jangan Mandek Lihat Kenyataan Mandek Nanti kalau jalan Seperti bayi Yang tadinya Kecil Gak cukup Kebuka jalannya Akhirnya Keluar Yang penting Jalan dulu Paham Clear Nah ini Saya kasih satu contoh Saya bilang Sama Ustadz Misal Punya Punya uang berapa Jawaban jujur Saya Jawaban jujur Punya uang berapa Empat juta Ustadz punya uang Empat juta Terus misalnya Saya suruh Yaudah sana Pergi Ke Dealer motor Beli motor Ke sana Bawa uangmu Empat juta Serahkan di sana Beli motor Cash Bilang ya Spek yang tertinggi Masya Allah Petang Yoto Empat juta Berangkat ke dealer motor Minta motor baru Cash Yang nyuruh saya Terus Ustadz Is Mikir Bib Empat juta Bib Saya jawab Ya mangkato Empat juta Dapet Ban sama pelek Bib Ban sama pelek Empat juta Bukan motor Saya ditertawakan orang Kesana Saya jawab Ojo kakin Ngeyel Mangkat Serah Urusanku Singonggon Betul Tapi Sati Is kan Tidak seperti yang Ngeyel tadi Sambil Berangkat Sampai sana Empat juta Diserahkan Yang disana Jawab Ustadz Mohon maaf Tadi ada perintah Yang empat juta Suruh Ngembalikan Ustadz Suruh pilih Yang terbaik Motornya Mulai nanya Kok bisa gitu gimana Soalnya udah dibayar Sama Habib Novel Hasingonggon Aku kok tanggung jawab Betul Baru urusannya Ustadz Sama saya Ketika dia Nggak melihat Uang yang dia punya Dia melihat Saya yang Memerintahkannya Maka Peres Urusannya Betul Kenapa Kamu Melihat Kamu Punya Nggak melihat Allah yang punya Dan Allah Yang Yang pertama Tadi Petang Yuto Itu apa Pelek Rasanya Mangkat Betul kan ya Rasanya Rasanya Batal Batal Gagal Jadi yang Batal Siapa Sendiri Pikirannya Sendiri Jelas Jadi mahal Temurah Nilmunya Itu Rahasia Dari Suat Al-Hajj Ayat 26 Dan 27 Rahasanya Disitu Sisanya Itu Allah Yang Ngurus Betul Contoh loh Sekarang Mudah-mudahan Istiqomah Dalam kebaikan Dan dijaga Semua Allah Terus Amin Kus ikdam Itu coba Kus ikdam Belitar Betul yang beli Belitar Tempatnya Nggak terlampau Besar Bahasanya Masya Allah Bukan bahasanya Bahasa Ilmiah Bahasanya Bukan bahasa Ilmiah Bahasa Yang dipakai Oleh kita Sehari-hari Dengan bahasa Jawa Jawa Timur Belitar Sisa Bener Lah kok bisa Yang jauh-jauh Datang dan seneng Donggole'i Moro Bukan Seribu-dua ribu Puluhan ribu Bahkan ratusan ribu Ribu yang datang Sekali live Yang nonton live Youtube-nya bisa sampai Seratus ribu Live Youtube-nya bisa sampai Puluhan ribu Kok bisa Kok bisa begitu Karena tugasnya Dijalankan Ngajar Selainnya Urusanku Beres Lawak Muka kan Mikir Apa Ada yang datang Nanti Apa ini Kan Gus Iqdam Enggak langsung Begitu kan Betul ya Beliau istiqomah Madris Dari kecil Dari sedikit Jumlahnya Istiqomah 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 Dalam urusan duit Dalam urusan Jodoh Dalam urusan rumah Urusan apapun Kamu jangan Lihat kenyataan Depan mata Tapi lihatlah Tuhanmu Ada bersamamu Dengan Kemahakuasaannya Kamu percaya Atau tidak Tinggal itu Allah Bukan hanya Al-Ghani Tapi Allah Lengkapi Namanya dengan Al-Mughni Aku kaya Dan aku selalu Siap mengayakan Enak Enak gak itu Ditambah lagi Siap mengayakan Wadah loh Orang itu siap mengayakan Tapi pelit Kita mengayakan Kayak pinjeman Tapi jaluk baliknya Wakeh Ada enak yang begitu Wadah Masih bunga yang besar Yang haram Ya Kalau Allah Udah ngasih Ya Membuat dia kaya Dan Allah Sifatnya karim Lomo Gratis Pen Setelah itu Dikasih bilang Bonus lagi Kalau kamu Asyakir Allah Allah yang maha Mensyukuri Artinya apa Kalau kamu bersyukur Sama Allah Allah akan mensyukuri Kamu Tambahimene Kurang apa Enak atau gak enak Wih enak Jadi mulai malam hari ini Silahkan buat cita-cita Yang belum sempat punya cita-cita Nanti ngamun bareng Ya Apa cita-citaku Cari itu Kadang-kadang kita bingung Cita-cita kita Selesai kok gak punya cita-cita Cita-cita yang baik Apa itu Mungkin rumahnya ngontrak Mungkin siap beliru Rumah Yang motornya Sudah Berbet-berbet Berbet gitu ya Ya siap ganti mobil Jangan nanggung Siap ganti motor Ya siap ganti Mobil Yang kemarin Sudah umroh Mungkin sekarang Siap pergi Haji Jangan bilang Kok saya itu daftar Kok anwe masih lama Ya daftar yang cepat Paling berapa 1M Angkat langsung Awamu Insya Allah 1M Dia dari mana Ya toh Ya toh Nah gagal belajar lagi Baru tes tingkat kecil 1M Dari mana Ini kalimat Salah atau benar ini Salah Tinggal ngomong satu Ema cuma satu Ema Jawab minta Semua Allah Baru tes tingkat kecil Jalan Lanjut Ingat saja Ilmunya bayi tadi Itu bahasa paling gampang Bayi tadi loh ya Kalau bayi melihat tempat keluarnya Gak akan ada bayi yang maju Menjulurkan kepalanya Tapi karena bayi yakin sama Tuhan Dia maju Julurkan kepalanya Gak mikir Tempat keluarnya pun dijadikan cukup Untuk kepalanya Betul Kalau tempat keluarnya gak cukup Untuk kepalanya Allah jadikan manusianya mikir Maka Allah kasih manusianya Ilmu bedah sesar Untuk membedah Kalau ada kasus bayi gak bisa keluar dari tempat keluarnya Siapa yang ngurus? Allah subhanahu wa ta'ala Yang penting bayinya siap keluar Clear? Sudah Sesuai janji 45 menit Ya ini sudah lebih Ini sudah 60 menit Mudah-mudahan berkah manfaat Pengumuman Nomor satu Siapapun yang ingin ikut andil Untuk pelunasan tanah Pelunasan untuk biaya material pembangunan Dan semua kegiatan Majelis Ar-Rolloh Bisa transfer ke nomor kening Yang tertera di layar monitor Berapapun insya Allah berkah untuk semuanya Amin Kemudian yang kedua Ini malam ini Teman-teman Santri Weekend sudah datang Selamat datang Untuk semua teman-teman yang ikut Santri Weekend Dan Santri Weekend disini semuanya gratis Tidak dipungut biaya serupiapun Kalau ada panitia yang mengut biaya laporkan ke saya Gak ada toh? Is? Mungkin ya? Udah Iya Semuanya gratis Dan Alhamdulillah nanti makan ya bareng Dapat makan, dapat minum, dapat snack Tempat tidur insya Allah lumayan ya Nyaman Kita akan bersenang-senang dalam toat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Yang ketiga Untuk Jumat depan itu Maulid Simtuduror Jumat depan Maulid Simtuduror Jam 8 tepat insya Allah Maulidnya sudah dimulai Ya Maulidnya sudah dimulai Jam 8 tepat insya Allah Tidak seperti biasanya ya Jumat depan Datanglah lebih awal Jam 8 tepat Maulid Insya Allah sudah dimulai Kemudian yang selanjutnya Pengumuman tentang Hallnya Walid Saya cari dulu datanya disini Saya takut salah Tanggal dan harinya Bismillah Dimanakah datanya Tanggal dan hari Bismillahirrahmanirrahim Hadirilah 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 rangkaian hall Al-Habib Ali bin Sayyidil Walid Habib Abdurrahman Asgab Atau yang dikenal dengan Walid Jakarta Pada Hari Jumat dan hari Sabtu Hari Jumat Ziarah Kubra Dimulai Ba'dal Asar Dengan sholat asar berjamaah Komplek Makam Masjid Ataubah Jalan Rawajati Timur Kalibata Kemudian puncak hallnya pada hari Sabtu 16 Desember Salat asar berjamaah Kemudian hallnya di Majlis Ta'alim Al-Affaf Tebet Utara 2B Tebet Jakarta Selatan Habib Ali bin Abdurrahman Asgab ini seorang ulama yang sangat rendah hati Beliau rahimahullah sangat rendah hati Itu kalau ketemu sama saya Beliau ini orang tua yang alim Yang soleh Yang ketemu dengan banyak wali Tapi kalau ketemu sama saya Saya cium tangan beliau itu Beliau juga narik Cium tangan saya Padahal saya anak kecil Ya saya anak kecil Karena beliau senang menghormati orang Orang lain Kemudian Habib Ali ini Termasuk penggagas Penggagas Solat subuh berjamaah keliling Ya solat subuh berjamaah keliling Itu dilakukan sudah puluhan tahun Sampai beliau wafat istiqomah Yang kemudian ditiru oleh banyak-banyak orang Hari Sabtu 16 Desember itu puncak hallnya Maka untuk teman-teman yang berada Di wilayah Jabu Detabek Jabu Detabek dan sekitarnya Atau mungkin di wilayah-wilayah lain yang berharap Pengen datang Silahkan datang ke sana Yang enggak bisa datang Jangan lupa doakan Jangan lupa do Doakan Khususnya nanti saya sendiri Di Majelis Aradho Jumat malam Sabtu Kita akan bacakan doa Khusus dengan niat Untuk mengenang Habib Ali bin Abdul Rahman Asgaf Putra dari Habib Abdul Rahman Bukit Duri Mudah-mudahan berkah Untuk semuanya Amin Dan super terakhir Satu fatihah Untuk almarhum Dr. Muhammad Al-Idrus Dr. Muhammad bin Hussein Al-Idrus Yang wafat Kemarin hari Kamis Dan juga untuk Habib Ahmad Azgaf Yang wafat Sepekan yang lalu Dan semua Kerabat kita Teman kita Sahabat kita Yang telah meninggal dunia Semoga Allah terima Semua amal solehnya Ampuni segala Kesalahannya Lipatkan dakan Pahalanya Diletakkan ruh-ruhnya Bersama para nabi Para sudikin Para syuhadi Dan para solehin Dijadikan kuburnya Sebagai taman-taman surga Diletakkan di surganya Allah Ta'ala Al-Hadiniah Yang satu lagi Fatihah khusus untuk Pelunasan tanah Minimal target saya Desember ini Tercapai angka Dua miliar Itu minimal Ya syukur-syukur Kalau Desember ini Udah bisa saya lunaskan Karena niatnya Seorang mu'min Dalam melunaskan hutang itu Harus kalau bisa Sekarang lunas Ya sekarang Lu lunas Tidak ditunda Tunda Al-Fatihah Semoga Allah Ta'ala Melunaskan Hutang tanah tersebut Dan hutang pembangunannya Dan semua hutang Majlis Ar-Allah Semoga dilunaskan Oleh Allah Ta'ala Dengan rezeki yang berlimpah Rezeki dari segala arah Tanpa susah payah Rezeki yang bawa kebahagiaan dunia Akhirah Dan semoga semua orang Yang membantu Untuk pelunasannya Oleh Allah Ta'ala Diberi pahala yang berlipat Diberi kebaikan dunia Dan akhirah Diampuni semua dosa-dosanya Dilipat gandakan pahalanya Dijadikan bahagia Hidupnya Dunia Sampai jannah Dan teruntuk semua Saudara kita Yang terlilih hutang Dimanapun berada Semoga oleh Allah Ta'ala Dibebaskan dari beban hutangnya Dilunaskan hutangnya Dengan rezeki berlimpah Dari segala arah Tanpa susah payah Barakah Al-Fatiha Satu lagi Saya mau ngajak semuanya Baca doa ini Empat puluh satu kali Dan antum yang Punya hutang Pengen lunas Baca doa ini Setiap habis sholat Satu kali Kemudian habis subuh Empat puluh satu Kali Habis sholat Satu kali Nanti kalau habis subuh Selesai dikir Wirit Duduk santai Baca empat puluh satu Kali Tapi habis sholat Yang doa Habis dikir itu ya Jangan tinggalkan nih Satu kali Setiap habis sholat Agar hutang kita lunas Dan rezeki kita berkah Dari segala arah Amin Gak pakai Susah payah Sekarang kita bareng-bareng Baca empat puluh satu kali Bunyinya Jelas semuanya Bersama-sama ya Kita awali dengan Bismillah Alhamdulillah Salawat Baru masuk doanya Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Adamin Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Miftah Ibabi Rahmatillah Adada Alhamdulillah 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 Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghlini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghlini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghlini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bishalalika an haramika, wa aoglini bifadrika annansiwak. Wa aoglini bifadrika annansiwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa aghnini bifadlika an man siwak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Amin Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawatullah Alaika Ashraqal Badru Alaina Wa khatafah Badru Al-Tamami Misala khusni kama rāyina Fi al-hiraqayni wa shami Rabbi Fajr al-mujtama'na Rāyatuh khusnul khitami Wa'atina ma qad sa'alna Min atāyakal jisami Wa karimi Ar-Rawah minna Biliqa khairi l-anami Wa bariqil muqhatara anna Min salatin wa salami Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala muhammad Wa alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Miftahibabi rahmatillah Adada ma fi albillah Salatan wa salaman Daimain bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al Fi ta'atika farahi wa sururi Wa fi mardatika Jami'a umuri Allahumma ya'alim Bi halati Wa mutalih ala sarairi wa niyati Iqdi jami'a hajati Wa aghfir zunubi wa sayyati Wa tajawasan khati'ati Wa zallati Wa taqambal jami'a hasanati Wa samihni fi ma mazawamayati Wa aktubni fi diwani sadati Wasluk bi sabila najati Fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak Raghibun fi bidak Mustaslimun likadak Faktubni min awliyak Wasluk bi sabila hudak Wa alhiqni bi aswiak Wassalamuala ala zidina muhammadin wa adi Wassalamuala alhamdulillahi rabbil alamin Pengumuman Sambil dibagi ya Ya ini yang barusan terpetik di hati saya Barusan terpetik di hati saya Insyaallah kita niatkan ya Dalam waktu dari Jumat ini sampai Jumat depan Kita niatkan minta minimal Minta sama Allah minimal dikasih 2 miliar Dari Jumat ini sampai Jumat depan Minta sama Allah minimal dikasih 2 miliar Dan Jumat depan kita akan umumkan Ya kan kita umumkan Karena itu saya berharap antum semua Masuk dalam tim ini Ya masuk dalam tim ini Bantu share Bantu aja'ah Kalau kita punya uang 5 ribu Teman kita punya uang 1 ribu Teman kita punya uang 500 Ajak saja kumpulkan Biar apa? Biar semuanya dapat barokahnya Majlis Jumat depan Kita akan bawa ke Majlis Ar-Rodoh Yang kita punya 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah Kita tunjukkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau yang ngaji disini Sama-sama cari ilmu Kita juga akan ikut andil Dalam bentuk apapun Yang siap baca nariah 4.444 kali Tolong bacakan nariah Niat untuk itu Saya wakilkan saja sama kalian Ya kalau yang berat-berat itu Bukan saya Urusannya Ustadz Saya tak ambil yang bagian yang lain Bagiannya Ngajar Yang bagiannya punya Harta ingin disumbahkan Silahkan Yang bisa bantu share Bantu share Pokoknya kita niat dalam sepekan Tunjukkan kesungguhan Adhan Nabi Ibrahim kan disuruh Adhan Tunjukkan kesungguhan Adhannya Allah ta'ala yang akan bereskan Urusannya Siap bantu share Siap waro-woro Insyaallah baroga manfaat Jazakumullah khairan Teruntuk siapapun Dimanapun berada Sekali lagi Yang ingin ikut andil Untuk puluhan santana Dan segala lainnya Bisa transfer ke nomor rekening Yang tertera di layar monitor Insyaallah berkah Untuk semuanya Amin Allahumma Amin Jazakumullah khairan Yang kedua Pengumuman Sudah sekian lama Saya tidak ceramah keliling Sudah sekian lama Saya tidak ceramah keliling Tapi insyaallah Ya dalam rangka Untuk segera Melunaskan Ikhtiar Melunaskan tanah tersebut Salah satu Tawasulnya adalah Tawasul dengan amal soleh Amal soleh yang bisa Saya lakukan adalah Belajar dan Mengajar Karena itu Saya akan maksimalkan Selama dua bulan ini Insyaallah Saya tidak akan tolak Undangan pengajian Yang datang Banyak yang saya pending Belum saya jawab Mohon maaf Karena belum saya jawab Malam ini Saya akan duduk Untuk membuka WA-WA yang masuk Undangan pengajian Dan mulai akan Saya jawab Satu per Per satu Nah kalau antum Yang kemarin-kemarin WA dan belum di respon WA saya Beberapa hari ini Saya riset terus Keriset terus Datanya hilang Jadi mohon Untuk mengulang Whatsappnya Mengulang Whatsappnya Pesannya Agar pesannya Tersampaikan Kepada saya Langsung Di nomor Whatsapp saya Di nomor Whatsapp Saya 089-28-22-001 Hagadzai Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton